Berlokasi di SMAN 4 Kota Palangkaraya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPRRI, Agustin Teras Narang, kembali menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Kehadirannya disambut langsung oleh Kepala Sekolah Yeni Hayati, jajaran guru dan sebanyak 100 peserta didik di Balai Jemaat Debora. Agustin Teras Narang yang juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPDRI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah itu menekankan kembali 4 pilar kebangsaan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Pemahaman mengenai 4 pilar ini dirasa penting untuk disebarkan kepada peserta didik, pasalnya, merekalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Salah satu yang difokuskan adalah pemahaman Pancasila. Teras Narang mengharapkan landasan ideologi ini harus selalu melekat, baik pada perkataan maupun perbuatan dalam keseharian peserta didik. Sosialisasi itu pun semakin menarik dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Teras Narang cukup takjub dengan pertanyaan yang diajukan, apalagi ada peserta didik yang siap menjadi generasi sadar 4 pilar kebangsaan. Karena kedepan ini kan, apalagi di tahun 2035, di tahun 2045, ini kan miliknya mereka. Jadi tidak salahnya kita diskusi, kita melakukan pendalaman terhadap mata dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan Tunggal Ika. Karena saya selalu memandang bahwa itu kita tidak boleh bosan. Kedatipun saya sadar mereka dia pasti ngerti, tetapi itu tidak boleh kita berhenti. Nah ini upaya saya, karena nanti mereka ini adalah pemilik dari negara kita, pemilik daerah kita, ya tidak salahnya untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sejauh ini kira-kira pemahaman mereka gimana? Ya agak sulit untuk menilai ya, tetapi kalau dilihat dari pertanyaannya tadi, ya mereka cukup memahami, cukup memahami dengan baik, dan kemudian tentu kita harapkan nanti mereka mampu juga mengimplementasikan ini. Karena bukan hanya segera untuk dibaca, tetapi diimplementasikan. Dari Palangka Raya, Gilang Rahmawati, Kauteng TV. Terima kasih telah menonton!